Koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar diprediksi bakal bubar. Koalisi Anies Mohaimin Amin diprediksi bubar jika Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Prediksi itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada minggu 7 April 2024. Jamiluddin menduga PKB dan Nasdem bakal gabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sedangkan PKS diprediksi bakal tetap memilih jalan sebagai oposisi. Menurut Jamiluddin, PKB dan Nasdem akan merasa lebih nyaman dengan Prabowo Gibran. PKB dan Nasdem juga disebut bakal mendapatkan keuntungan jika bergabung dengan Prabowo Gibran. Jamiluddin mengatakan keuntungan yang didapat PKB dan Nasdem jika gabung ke Prabowo Gibran adalah terkait ekonomis dan politis. Sementara PKS diprediksi bakal tetap menjadi partai oposisi. Jamiluddin menilai hubungan antara PKS dan Prabowo relatif tidak baik. Khususnya ketika Prabowo masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.